Halo, Mas Reno Barak. Hai, apa kabar? Wow, ditanyain malahan sama Mas Reno Barak. Baik, gimana Mas Reno Barak kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Wah, ini Mas Reno kelihatannya makin fresh aja ya. Apakah ini efek bahagia bersama prinses sehari ini? Itu udah pasti. Udah pasti juga ya. Nah, ini lagi, kalau misalnya lagi quality nih, quality time sama inches, biasanya ngapain aja, kan kayaknya juga hobi traveling gitu ya berduaan. Ya, traveling, ya kita suka traveling. Nonton kita suka. Sekarang lagi bulan puasa, jadi kita lagi sering banyak mendekat kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan cara mengaji terawai zikir dan lain-lain. Ya, banyak quality time. Semuanya dikerjakan ya. Nah, terus kalau misalnya selain traveling, tadi kan kalau bulan puasa juga ngaji gitu. Nah, selain itu kalau lagi berduaan, ada nggak hobi baru yang tiba-tiba sekarang lagi suka berdua gitu? Masak mungkin. Masak? Masak. Masak apa tuh masakan favorit dari inches? Kalau istri saya tentu karena orang berdarah Sunda, banyak masakan Sunda, saya disuguhin dan sebetulnya dikenalin banyak makanan Sunda. Dan yang saya suka banyak, kecuali pedasnya itu saya pisahin. Karena saya nggak bisa level kepedasan istri saya itu sangat-sangat tinggi toleransinya. Dan saya sangat-sangat, nggak bisa dibilang rendah tapi yang moderat lah. Kalau saya ya, saya bukan masak, saya lebih pemakan. Jadi kalau saya disuruh masak paling ya bikin pancake, pasta, bermacam-macam varian, dan masak air. Wow, tapi berarti masakannya Mas Reno ini lebih ke yang Western gitu ya? Kalau misalnya Inges lebih ke yang masakan Nusantara gitu ya? Yang lebih kompleks sebetulnya. Masakan Nusantara. Tapi kalau Inges, paling suka dimasakin apa tuh sama Mas Reno? Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti kesukaan Inges tuh spaghetti apa? Spaghetti pakai basil atau spaghetti ali olio. Wow, semoga makin mesra ya sama Inges ya. Insya Allah. Nah Mas Reno kan juga semua orang juga tahu kalau Mas Reno ini seorang pengusaha, sukses, dan mungkin emang dari dulu itu mau jadi pengusaha ya Mas? Karena katanya juga kuliah jurusan bisnis. Iya sih. Nggak pernah terucap dari mulut sendiri pengen. Gue pengen jadi pengusaha, enggak. Tapi sekarang di umur segini kalau flashback, iya sebetulnya gue dari dulu udah tahu sih gitu. Tapi ya apa kalau kecil kan ya biasa lah anak mau jadi apa? Dokter, astronot, pilot, dan lain-lain. Kalau saya dulu arkeolog, pembalap, musisi, apa lagi ya? Macem-macem sih. Tapi ujung-ujungnya di lubuk hati saya yang dalam itu tahu harusnya jadi pengusaha. Jadi sebenarnya udah tahu sejak dini tapi masih pengen mencari-cari yang lain gitu ya Mas Reno. Nah kalau tadi pengen jadi pembalap, emangnya Mas Reno suka naik motor atau balap mobil? Iya sih spesifik. Dan saya fans F1. Formula 1 tuh saya dulu suka dan saya sering giat sekali nonton. Tapi sekarang udah lebih mengalihkan bidang olahraganya ke combat sports. Termasuk boxing. Iya tuh di Instagram juga ada beberapa postingan ya yang tentang boxing. Tapi sekarang masih aktif ya Mas Reno? Masih. Saya suka sekali sama melakukannya suka, nontonnya juga suka. Jadi ya saya suka sama boxing. Kalau selain boxing ada nggak olahraga yang lain mungkin yang kalau dilakuin berdua sama inches gitu? Tenis. Tenis? Oke. Nah dulu kan tapi Mas Reno ini mengawali karirnya pertama kali di luar negeri. Terus apa sih yang membuat Mas Reno tuh akhirnya memutuskan untuk di Indonesia juga gitu? Sebetulnya kayak apa ya, saya nggak bisa ngomong so-soan kayak mau bilang, mau kontribusi ke negara ini. Dengan ilmu yang saya punya, setidaknya saya bisa melanjutkan sesuatu apa yang dibangun oleh keluarga saya gitu. Cuma memang saya hobi, bukan hobi ya, dibilang nature-nya itu lebih suka membangun sendiri. Oke meneruskan, fine, pasti, dan itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi separately saya tuh suka membangun sesuatu yang baru, bikin dari 0, dari scratch menjadi sesuatu, itu tuh kayak punya kepuasan sendiri ya. Jadi memang inisiatif dari awal pulang pun sambil saya bekerja di perusahaan, saya juga sambil berusaha sendiri. Wow, membuat dari 0, jadi dari nothing to something gitu ya. Nah sebagai pengusaha, tapi Mas apa sih hal terberat yang harus dihadapi? Karena kan kalau pengusaha itu katanya harus berani modal gede dan ruginya juga katanya cukup gede gitu. Katanya harus berani rugi, bener nggak sih? Kalau statement harus berani rugi, ya betul. Tapi kalau harus modal gede, saya rasa nggak lah. Itu semua relatif dengan korelasi antara resiko dan reward, risk and reward itu kan selalu menjadi satu. Dengan resiko yang besar, imbalannya juga besar. Dengan imbalan yang kecil, resikonya juga normalnya kecil gitu. Jadi menurut saya sih ya kalau sering ditanya seperti ini, saya selalu menjawab tes drive dulu gitu. Coba dengan sesuatu yang kecil, dengan kapasitas yang ada dalam arti risk, risiko yang terkalkulasi misalkan punya modal 1 juta atau 10 juta, kalau anggap aja ini hilang pun tidak apa-apa gitu. Tidak akan mengganggu kehidupan kita dalam arti biaya anak sekolah, biaya istri, biaya rumah, dan lain-lain itu di luar itu, yaudah deh gue coba modal 10 juta, kalau sukses ya bagus, kalau nggak. Dan dengan adanya sukses ini biasanya bisa jadi kayak snowball effect gitu, kayak dari bola kecil bisa menjadi bola besar gitu. Tapi setidaknya harus ambil resiko, harus tahu apa yang kita mau kerjain, harus punya kompetensinya pasti kalau kita tidak baik atau tidak jago dengan apa yang kita kerjain, ya kompetisi juga berat hari ini dengan adanya dunia digital juga makin pesat. Jadi kompetisinya udah bukan lokal lagi tapi selalu global dan lokal itu menjadi kompetisi. Dan juga yang mungkin paling susahnya dihadapinya itu adalah konsistensi. Konsistensi dalam arti tadi saya udah bilang kalau misalkan kita gagal, jatuh, itu bagaimana kita menanggapi kegagalan itu. Karena semua kegagalan, semua ketakutan itu semuanya psikologis, semuanya itu hanya ilusi, ilusi dari dunia nyata ini gitu. Jadi kalau mungkin bagi si A ini adalah kegagalan yang sangat besar, buat si B ya normal lah, buat si C ya ini kegagalan ringan gitu. Nah dari kegagalan ini yang paling susah adalah untuk membangkit kembali dan untuk mengerjakannya lagi untuk mencapai apa yang dia mau tujuin di day 1 yang dia planning. Berarti gimana caranya bangkit dan apa tujuan yang dulu awal tuh harus kuat banget gitu ya Mas Reno? Konsisten. Dan mungkin banyak banget Sobat Medkom yang mau jadi pengusaha juga nih mungkin kayak Mas Reno. Nah ada nggak sih tips-tips dari Mas Reno untuk Sobat Medkom mungkin yang mau membangun usahanya? Tips-tipsnya ambil resiko, pasti. Kalkulasi risiko ya, selalu mengambil resiko yang terkalkulasi dengan baik dan benar. Dua itu jangan mau kalah sama keadaan, direalistik kalau kita usaha gagal, sebetulnya kegagalan itu bagus. Asal kita bisa mencernaknya dan mengambil maknanya. Dan kenapanya? Kalau kita udah tahu kenapa ya gue kemarin gagal di sini misalkan. Ya udah gimana gue caranya bisa memperbaiki ini? Misalkan biar gampang deh produksi lemper atau makanan. Kenapa ya nggak laku? Ternyata rasio ayam sama nasinya terlalu kecil, ayamnya cuma 10%, nasinya 90%. Terang aja nggak bisa. Yaudah deh kita bikin yang puas 50-50 gitu kan ayamnya banyak, nasinya banyak. Kok ternyata santannya di ayamnya kurang, kurang gurih. Itu kan kompetisi, itu kan sebetulnya skill dari apa yang kita punya. Kita tuh sejago apa sih bisa memasak lemper ini. Terus kalau misalkan suatu hari kebanjiran, semua porsinya hilang, ya gimana kita cara bangkitnya lagi? Nah biasanya orang tuh kalau udah kena musibah seperti itu, itu kan termasuk kategori kegagalan. Kayak aduh, udah deh gitu. Mungkin Tuhan nggak ada di pihak gue sekarang, udah deh. Cobain yang baru. Itu kesalahan gitu. Kalau memang benar-benar percaya ada market di area yang dia kerjain, market lempernya itu belum ada dan peminatnya banyak, itu harus dikerjain dan harus dipikirin lagi gimana ya supaya gue bangkit lagi. Gimana ya gue bisa mengasih jasa lebih, 1 menit lebih cepat dari kompetitor gue. Bagaimana rasanya lebih enak 10% dari kompetitor. Bagaimana harganya bisa lebih murah 10% dari kompetitor. Kurang lebih seperti itulah. Jadi harus kreatif juga gitu ya Mas Rena ya. Nah tadi juga sempat di mention tuh, sekarang kan udah glokal produknya ada global dan lokal. Jadi penasaran Mas Rena nih pakai barang-barang yang brand lokal juga nggak sih? Ada beberapa, maksudnya baju. Ya, baju. Saya ada sepatu lokal beberapa, karena saya suka sepatu. Baju pun saya ada beberapa lokal. Saya pakai tapi nggak bisa dibilang mayoritas, masih minoritas. Masih minoritas dan tetap bangga juga ya sama produk-produk lokal gitu. Saya sih ngomong apa adanya jujur, sejak saya pulang ke Jakarta yaitu berapa tahun yang lalu ya? 15 tahun lalu gitu. Dibanding 15 tahun lalu sampai hari ini sih peningkatan kualitas produksinya itu naiknya sangat-sangat signifikan. Dan ini juga agak menyinggung program yang kita kerjain di Metro juga. Juragan Zaman Now itu kan banyak UMKM yang ikut campur. Memang saya lihat pegang touch and feel sendiri produk-produknya, makanannya, karya seninya itu semuanya jauh-jauh lebih bagus daripada 10-15 tahun yang lalu. Wow, sudah banyak peningkatan gitu. Nah terakhir nih Mas Reno di tahun 2023 ini, udah ada planning apa aja nih Mas Reno? Adakah planning liburan atau planning mau bisnis baru lagi kah gitu? Iya dari segi bisnis sih ada beberapa bisnis yang mungkin saya nggak bisa share di sini. Ada beberapa di bidang makanan iya, bidang properti dan juga digital. Dan kemungkinan juga konten, saya nggak tahu. Tapi ya ada beberapa. Dan itu akan rilis di tahun 2023 semua? Nggak semua tapi 40%-nya rilis 2023. Planning-nya ya. Planning-nya. Oke. Masih dirahasiakan tapi ya Mas Reno ya? Iya memang belum bisa dikasih tahu. Oke jadi tinggal tunggu aja nih Sobat Medkom gimana nanti yang ada dari Mas Reno kejutan-kejutan lainnya gitu ya. Mungkin ada kejutan bersama Inces juga yang lainnya di tahun ini. Insya Allah. Kita doain terus pokoknya. Terima kasih Mas Reno. Thank you. Semoga sukses dan salam buat Inces ya hari ini.